Oke teman-teman, di video kali ini aku akan coba untuk survive selama 100 hari di dunia Minecraft, tapi dengan suhu dan juga cuaca yang sangat ekstrim. Dan tentu saja aku menambahkan beberapa modpack untuk membuat perjalananku lebih seru lagi, dan salah satunya adalah badai tornado teman-teman. Dan gak cuma sampai situ, karena akan ada juga pergantian musim yang membuat suhu semakin lama menjadi semakin dingin, dan aku harus mempersiapkan diri untuk melewati itu. So by the way, ya aku gak akan lama-lama lagi, dan waktunya untuk survive selama 100 hari di Minecraft Hardcore. So teman-teman, hari yang pertama. Wait, wait, ntar. Oke, kalian ya teman-teman. Ntar-tar ini baru, aku baru pertama nge-spawn. Aku baru, oke. Terus kalau kita pergi dari tempat ini dulu. Yah, di awal aku nge-spawn, tiba-tiba langsung terjadi badai petir, jadi sempatnya aku pergi dari tempat itu, kemudian mulai ngumpulin kayu. Tapi, karena aku masih penasaran, jadi aku coba mendekat ke tempat badai itu berada, teman-teman. Kalian ya tempat yang dilalui angin ini, cuy. Kalian ya teman-teman. Dan ya, seperti yang kalian lihat sendiri, tempat yang dilalui badai itu hancur berantakan. Aku juga sempat ngikutin kemana badai itu pergi, tapi aku tetap berada di jarak yang aman, karena kalau sampai aku terlalu dekat, aku juga akan terbawa oleh badai itu, teman-teman. Setelah badainya menjauh, aku mulai ngelakuin basic survive seperti biasanya, buat crafting table dan juga wooden pickaxe. Lalu aku lanjut ngumpulin batu untuk dipakai meng-upgrade tool. Kemudian di malam harinya, karena aku nggak punya kasur, jadi aku nggak bisa tidur. Tapi untungnya ketika aku mulai kedinginan, aku menemukan tempat yang ada lavanya, jadi aku menghabiskan waktuku semalaman di tempat itu untuk menghangatkan diri. Di hari kedua, karena aku udah sangat kawasan, aku terpaksa harus minum air laut, setelah itu aku berencana pergi mining, tapi masalahnya di sini, torch nggak bisa dinyalain tanpa flint and steel. Sementara aku nggak punya iron sama sekali untuk ngebuat flint and steel. Dan karena sangat gelap, aku memutuskan untuk keluar dari gua, tapi untungnya aku berhasil mendapatkan iron di permukaan teman-teman. Dan nggak lama setelah itu, hari udah mulai sore, jadi aku ngebuat cir untuk dipakai guntingin bulu domba sampai akhirnya aku bisa punya kasur. Di hari ketiga, aku mulai dengan buru-buru hewan liar, setelah itu aku ngebuat shield dan juga mengupgrade semua peralatanku. Kemudian aku ngabisin waktu untuk ngumpulin kayu, dan di sini semua barang-barangnya nggak bisa di auto-peak, jadi ya, aku harus ngambilin kayunya satu persatu secara manual. Di hari keempat, aku ngumpulin bulu dari para domba, setelah itu aku pergi ke sungai ngancurin gravel supaya bisa dapat flint. Oh, tapi... Oh, oh, no, 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 no. Dude, dude. Uh. Gila airnya buku, teman-teman. Ya, aku hampir mati karena air yang berada di permukaan sungai. Eh, tiba-tiba membeku setelah itu karena aku udah kedinginan, aku menghangatkan diri dengan ngebakar beberapa kayu, lalu aku juga ngebuat wool armor dari wool yang aku kumpulin sebelumnya. Di hari kelima setelah mendapatkan flint, akhirnya aku bisa ngebuat flint and steel, jadi aku pergi ke buat tanah untuk mining. Tapi, eh, aku tiba-tiba sekarat karena jatuh dari ketinggian. Dan masalahnya kalian tahu? Eh, makanan gak akan membantu sama sekali aku meregenerasi bardara, jadi aku butuh semacam perban ataupun obat-obatan untuk menyembuhkan diri. Dan setelah itu, ya, aku gak ngelakuin apa-apa lagi selain menjaga suhu tubuhku agar tetap hangat, teman-teman. Di hari ke-6 karena aku udah sangat kawasan, aku keluar dari gua untuk mencari tempat minum. Setelah itu, aku lanjut ngumpulin wool supaya bisa ngebuat wool armor. Kemudian, eh, aku gak ngelakuin apa-apa, cuman berdiam diri di depan furnance untuk menghangatkan diri. Dan pandanganku juga ngeblur karena menahan rasa sakit. By the way, setelah itu di sore hari tiba-tiba salju turun, jadi aku berlindung di dalam gua supaya gak terkena hipotermia. Di hari ke-7, akhirnya efek dari rasa sakit itu udah hilang, jadi aku lanjut ngumpulin kayu lagi karena sebagian kayuku udah aku bakar untuk menghangatkan diri. Dan di sore harinya aku lanjut lagi untuk membuat rumah, tapi kalian tahu di hari berikutnya? Ah, tiba-tiba badai kembali terjadi, teman-teman. Jangan lihat. Aku baru aja mau ngebuat rumah di sini, teman-teman. Dan tiba-tiba ada badai lagi. Dan karena badainya sangat dekat dari tempat aku ngebuat rumah, aku memutuskan pergi dari tempat itu dan mencari tempat yang lebih aman untuk berlindung. Di hari ke-9, aku kembali ke rumah, tapi untungnya rumahku gak apa-apa. Lalu setelah badainya reda, aku coba mengecek tempat yang dilalui badai itu dan di sana aku ketemu beberapa hewan mati dan juga tempat yang dilalui badai itu. Ya, hancur berlantakan, teman-teman. Di sore hari, aku pergi ngumpulin kayu, tapi ketika aku mau kembali ke rumah, tiba-tiba aku diserang seekor lintah mungkin. Oke, ntar. Oh, oh. Itu, itu barusan apa, teman-teman? Sobadi aku menghabiskan waktu sampai di hari ke-11 untuk membuat rumah, ya karena aku juga harus menjaga suhu tubuhku agar tetap hangat. Jadi ketika aku lagi membuat rumah lalu udah mulai kedinginan, aku pergi ke furnace untuk membakar beberapa kayu. Di hari ke-12, aku gak sengaja terjatuh, jadi aku harus beraktifitas lagi sambil menahan rasa sakit. Dan ya, itu sangat-sangat ngeganggu, teman-teman. Tapi karena aku gak mau mati di sini, ya aku tetap ngelakuin hal yang harus aku lakukan untuk bertahan hidup. Dan di hari ke-13 sampai hari ke-14, aku habisin waktu untuk ngumpulin iron. Kemudian setelah sampai di atas, aku membuat ember lalu pergi ke sungai untuk minum sekalian ngambil air. Karena rencananya aku mau ngebikin tempat farm, tapi aku gak tau kenapa tiba-tiba tanahnya gak bisa digali, teman-teman. Bentar. Ini kenapa gak bisa dicangkul sama sekali, teman-teman? Gara-gara ini lumpur apa? Dan ya, ternyata tempat yang aku tinggali, tanahnya gak bisa dipakai untuk bercocok tanam. Jadi setelah itu aku memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan mencari tempat baru. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba aku menemukan sebuah dungeon. Di bawah situ ada beruang? Ada tumbuhan rambat. Oke, aku akan butuh ini untuk ngebuat obat-obatan nanti. Dan di dungeon itu, aku ketemu barang-barang yang lumayan berguna semacam tumbuhan rambat dan juga string. Lalu ketika hari udah mulai gelap, aku bermalam di tempat random. Dan kalian tau, di hari berikutnya, akhirnya aku ketemu sebuah village, teman-teman. Wow, ntar. Ntar. Ini village apa? Ya, aku ketemu sebuah village. Tapi kelihatannya village ini udah pernah diterjang badai karena ada beberapa bangunan yang hancur berantakan. Oh ya, badai ini ketika aku mendekat di air, tiba-tiba aku diserang ikan lagi. Oh. What the? Itu makhluk... Itu makhluk apa, teman-teman? Ya, sebenernya aku gak tau yang nyerang makhluk apa. Tapi ketika dia mati, dia ngedrop ikan. So, balik ke village lagi. Di depan pintu para village, ada terdapat semacam tanda. Tapi aku gak tau itu tanda-tanda apa, teman-teman. Dan di tempat itu, aku ketemu banyak barang-barang bagus. Mulai dari shadow, wool, jadi aku langsung ngebuat wool armor. Dan para villager disana juga bisa dibilang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang pergi ngambilin kayu, ada yang ngurusin farm. Mereka juga punya tempat penyimpanan. Dan ketika aku periksa, aku dapat beberapa emerald. Oh ya, berarti aku juga nyolongin beberapa bibit mereka. Dan karena aku gak tau rose kemana, jadi untuk sementara aku memutuskan tinggal di tempat itu. Hari ke-16, karena udah sangat kelaparan, terpaksa aku malingin wheat di tempat farmer untuk dijadikan roti. Dan aku juga memasak air bersih untuk persiapan diminum nanti. Lalu setelah itu, aku pergi ke bawah tanah untuk mining. Dan aku menghabiskan waktu disana sampai di hari ke-17. Di hari ke-18, aku kembali ke permukaan karena aku udah kehabisan finance steel. Jadi aku pergi ke pinggiran sungai untuk mencari flint. Dan ketika aku mau mining lagi, tiba-tiba aku menemukan sebuah dungeon. Tapi aku gak ngurusin dungeonnya, karena bardar aku juga tinggal setengah. Jadi aku lebih fokus untuk mencari gold. Karena itu bahan dasar untuk membuat bandage supaya aku bisa meregenerasi bardar. Dan aku mencari gold sampai di hari ke-19, tapi gak ketemu sama sekali. Jadi setelah itu, aku mutuskan kembali ke atas karena aku udah sangat kepanasan. Dan itu juga akan mempengaruhi rasa haus. Dan ketika aku haus, pandangan aku akan ngeblur. Dan itu akan membuat aku sulit ngelihat. But then, teman-teman, di hari ke-20, aku cuma menghabiskan waktu untuk memperhatikan langit. Karena ya, seperti yang kalian lihat, awannya bergerak sangat cepat. Dan yang aku takutkan akan terjadi badai. Dan di sore harinya, aku pergi memasuki hutan. Tapi karena gak menemukan sesuatu yang penting, setelah itu aku mutuskan untuk kembali ke village lagi. Di hari ke-21 sampai hari ke-22, akhirnya aku berhasil mendapatkan achievement monster hunter. Ya, aku gak tau kenapa di map ini aku jarang banget ketemu mob. Oh iya, badai aku juga ketemu diamond, teman-teman. Ini diamond apa? Wih, wih, wih. Bentar, teman-teman. Oke. Diamond. Let's go, kita ambil. Tapi, teman-teman, terkadang untuk ngambilin barang susahnya minta ampun. Apalagi yang ngambang di atas air. Ya, aku gak tau itu ngebug atau apa. Dan setelah itu aku lanjut main lagi ketemu redstone. Lapis lazuli dan aku juga menemukan mine chef. Sampai akhirnya setelah cukup lama mencari, aku menemukan beberapa gold yang berada di sebuah ravine. Di hari ke-23, aku kembali ke atas. Dan tiba-tiba aku melihat rumah dungeon. Jadi, aku coba kesana untuk memeriksa. Dan di dalamnya ada aku ilan tahun. Jadi, langsung aku makan beberapa. Lalu, aku naik ke lantai dua. Dan di dalam chestnya, aku menemukan beberapa barang. Termasuk salah satunya pedang iron yang udah ke-enchant. Setelah itu, aku berencana untuk mencari clay di dasar sungai. Jadi, aku mengambil beberapa glowstone untuk dijadikan penerangan. Tapi, ketika aku masuk ke dalam sungai, tiba-tiba aku diserang oleh ikan lagi, teman-teman. Oh! What the... Kalian ya, teman-teman. Dan ya, aku dapat lumayan banyak clay. Tapi setelah itu, aku hampir mati karena lupa bernafas. Yah, lupa bernafas, teman-teman. Oh, no. Oke. Tidur. Di hari ke-24, semua clay yang aku ambil sebelumnya udah ngambang di atas air. Tapi, seperti yang aku bilang, sangat sulit untuk ngambilin barang-barang apalagi yang berada di atas air. Dan masalahnya adalah, aku gak bisa terlalu lama berada di air karena takutnya aku diserang oleh ikan lagi. Jadi, setelah itu, aku pergi ngambilin beberapa tanah untuk membuat platform supaya clay-nya bisa diambil dengan mudah, teman-teman. Setelah mendapatkan cukup banyak clay, aku jalan di pinggiran sungai untuk mencari bahan terakhir yang aku butuhkan, yaitu sugar cane. Lalu, setelah ketemu aku, aku kembali lagi ke rumah untuk membuat bandage sampai, yah, akhirnya aku bisa membuat bandage untuk mergenerasi bardar aku. Yap, bandage udah jadi, teman-teman. Kemudian setelah itu, aku menghabisin waktuku untuk mancing ikan sampai di sore hari. Di hari ke-25, aku ngebuat yang namanya tornado sensor. Ya, sebenernya aku gak tau fungsi alat ini untuk apa, tapi dari namanya aku berharap dia bisa ngebantu untuk memberitahukan ketika akan ada badai. Lalu, tiba-tiba ada sebuah pemberitahuan. Ah, necromancer approach the village. Aku gak tau itu siapa, tapi udah aku tunggu-tungguin di village, dia gak muncul-muncul. Wah, mungkin dia nyasar di hutan? Aku juga gak tau, teman-teman. Kemudian aku mulai ngumpulin bookshelf yang ada di village, karena rencananya aku mau buat tempat enchantment, tapi tiba-tiba di sore hari, para villager mulai terkena damage. Aku gak tau damage dari apa, tapi setelah aku periksa, ternyata mereka juga butuh makanan. Ya, jadi mereka terkena damage karena mereka belum makan sama sekali. Di hari ke-26, akhirnya aku mempelajari modpack tentang tektopia. Ya, jadi setelah itu aku menaruh beberapa makanan di dalam storage mereka, dan tiba-tiba para villager langsung datang menyerbu makanan itu, teman-teman. Oh, kalian lihat? Ya, makanannya diambil sama mereka, teman-teman. Nice, nice, nice. Setelah itu, aku meratain tanah sampai di sore hari, karena rencananya aku mau ngebuat ladang untuk stokan makanan para villager. Di hari ke-27 sampai hari ke-28, aku ngabisin waktu untuk ngurusin pekerjaan para villager. Ya, mulai dari farmer, ada yang cuma khusus untuk ngurusin wheat, ada yang cuma khusus untuk mencangkul, ngurusin wortel, dan juga sugarcane, teman-teman. Termasuk juga pekerjaan para penembang kayu dan juga guardian, karena ya, semua orang yang ada di villageku udah gak niat hidup lagi, cuy. Di hari ke-29 sampai hari ke-32, aku mulai ngebangun village, dan hal pertama yang aku buat adalah tempat pertanian. Dan ketika lagi mencangkul di ladang, tiba-tiba para farmer datang ngebantu, jadi aku ngebiarin mereka yang ngerjain, sementara aku ngebbuat cangkul dari air untuk mempermudah pekerjaan para farmer. Tapi ketika aku cek lagi, ternyata para farmer gak ngelanjutin pekerjaan mereka, karena air yang berada di ladang tiba-tiba membeku. Ya, aku juga gak tau kenapa, mungkin karena suhu yang sangat dingin. Jadi setelah itu, aku menutup di bagian atas air, dan berharap dengan itu aku bisa menghentikan pembukuan air yang ada di ladang. Lalu setelah ngurusin ladang, aku lanjut mengestok makanan dan juga aku ngebuat kapak baru untuk digunakan oleh penebang pohon. Setelah itu, aku pergi ke hutan untuk mencari bibit dan juga berburu hewan liar, tapi gak lama kemudian salju turun, jadi secepatnya aku kembali ke rumah untuk menghangatkan diri. Di hari ke-33 setelah ngurusin village, ya, aku gak perlu ngapa-ngapain lagi selain memantau pekerjaan mereka. Tapi kalian tau temen-temen, di hari berikutnya tiba-tiba badai kembali terjadi. Wow, wow. No, no, no. No, 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 no. Dude. Aku gak punya persiapan sama sekali temen-temen. Dan masalah terbesarnya adalah badainya tepat menuju ke arah village, temen-temen. Semoga ini cuma badai biasa. Wow. 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 Oke. Oke. No, 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 no. Aku ketarik badainya ke sini. Aku gak bisa gerak sama sekali temen-temen. Masuk ke dalam rumah. No, no, no. Masuk, masuk. Oke. Dan ya, kalian bisa menebak hal apa yang terjadi setelah itu. Ya, badainya ke sini. Lari, 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 lari. Lari. No. No, 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 no. Masuk ke dalam rumah. Oke. Oh. Oke. Oh. Dude. No, 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 no. Itu siapa, temen-temen? Eh. Oke. Oke. So, temen-temen. Setelah itu aku gak tau apa yang terjadi karena aku terus terbawa oleh angin itu. Sampai akhirnya aku nyangkut di sebuah pohon. Jadi aku berpegangan erat di pohon itu. Dan ya, akhirnya aku berhasil selamat. Setelah badainya menjauh aku kembali lagi ke village. Tapi sampainya di sana sebagian dari village udah hancur berantakan. Dan ya, banyak penduduk yang menghilang setelah badai itu. Di hari ke-35, aku pergi ke hutan untuk mencari orang-orang yang berhasil selamat. Tapi aku malah bertemu dengan seorang visitor yang mau menukarkan satu setak kayu dengan beberapa emerald. Jadi aku mutuskan untuk kumpulin kayu terlebih dahulu karena emerald lumayan susah untuk dicari. Tapi setelah aku kumpulin kayu sampai di hari ke-36 dan mencari orang itu lagi, Tiba-tiba dia menghilang gitu aja teman-teman. Di hari ke-37, aku kembali lagi untuk mencari para villager yang masih berhasil selamat. Tapi sampai di sore hari, aku cuma menemukan seorang penebang kayu. Di hari ke-38, aku belum nyerah. Aku masih tetap mengikuti jejak dari tornado yang sebelumnya. Sampai akhirnya aku mutuskan untuk berhenti karena udah mulai sekarang terkena hipotermia. Dan karena udah mulai membahayakan diriku sendiri, Aku mutuskan untuk pulang dan berhenti mencari para villager. Tapi di perjalanan pulang gak semulusnya aku kira karena tiba-tiba salju turun. Ya bahkan aku harus ngebakar beberapa pohon untuk menjaga badanku tetap hangat. Di hari ke-39, aku mulai panik dan berpikir gak akan bisa kembali ke village lagi. Tapi aku gak nyerah gitu aja, aku kembali melanjutkan perjalanan. Tapi masalah terbesarnya adalah aku malah kembali ke tempat di mana aku mulai sekarat. Setelah itu, aku berhenti sejenak untuk mengahatkan diri. Dan di sore hari, aku membuat gua kecil untuk menjadi tempat aku beristirahat. Di hari ke-40 sebelum aku benar-benar terkena hipotermia, Akhirnya aku berhasil kembali ke village. Dan sesampainya di village, aku langsung mengahatkan diri dengan ngebakar beberapa kayu. Setelah itu, aku berencana untuk membuat bandage. Tapi karena udah kehabisan gold, aku pergi ke bawah tanah untuk mining. Tapi setelah mencari seharian penuh, aku gak mendapatkan satupun gold. Di hari ke-41 sampai hari ke-43, aku menghabisin waktu untuk mining. Sampai akhirnya dapat gold. Tapi setelah itu, aku sekarat karena bertarung dengan skeleton. By the way, ketika mining, aku juga dapat beberapa diamond. Tapi setelah itu, aku lagi-lagi sekarat karena diserang oleh spider dari belakang. Kemudian, ya, aku mengutuskan untuk kembali ke atas. Di hari ke-44, aku ngebuat bandage. Setelah itu, aku ngumpulin wool yang berada di village untuk mengganti wool armorku yang udah mau rusak. Dan ketika udah mulai gelap, aku ngebuat campfire di dalam rumahku yang udah mau hancur. Kemudian, di hari ke-45, aku pergi ke bawah tanah ngumpulin obsidian karena rencananya aku mau ngebuat tempat enchantment. Setelah ngumpulin obsidian, aku pergi ke dungeon ngumpulin netherworld untuk ngebuat alat pendeteksi musim. Lalu, setelah itu, karena aku udah mulai kepanasan, aku memutuskan secepatnya untuk kembali ke atas. Hari ke-46 sampai hari ke-50, aku mulai dengan ngebuat yang namanya season sensor. Tapi, aku gak tau cara makanya gimana, dan setelah itu, karena aku udah mulai kedinginan lagi, aku memutuskan masuk ke dalam gua dan menghahatkan diri di sana. Setelah kembali ke atas, aku langsung ngebuat tempat enchantment, tapi gak tau kenapa ketika berada di permukaan, suhu tubuhku menjadi sangat dingin walaupun aku udah ngebakar kayu dan juga menyalakan api unggun. Dan karena udah gak tahan lagi, aku kembali ke dalam gua untuk menghahatkan diri. Lalu, setelah suhu tubuhku normal, aku mulai meng-enchance semua barang-barangku. By the way, setelah itu, aku coba mencari alat yang bisa ngebantu aku untuk menghangatkan suhu tubuh, sampai akhirnya aku menemukan sebuah penghangat ruangan. Setelah itu, aku kembali ke bawah tanah untuk kumpulin bahan-bahannya, tapi aku malah ketemu dengan beberapa slime. Ada slime apa? Oke, wait. Oh! Ya, di bawah sini ada slime, teman-teman. Kalian lihat. Ya, aku menemukan sebuah tempat yang di dalamnya ada beberapa slime ukuran besar nge-spawn, dan dari mereka aku mendapatkan cukup banyak slime ball. Tapi ketika aku memeriksa tempat mereka nge-spawn, aku malah hampir mati karena diserang oleh skeleton. Setelah itu, aku kembali ke atas meng-enchance Diamond Peak X dan juga ngebuat Iron Armor yang baru karena rencananya aku akan ke dungeon untuk ngumpulin magma shark. Tapi, rencana aku ketunda karena aku terkena hipotermia lagi, dan ya, gak mungkin aku pergi ke dungeon dalam keadaan sekarat. Di hari ke-51 sampai hari ke-60 setelah badanku mulai pulih, aku masuk ke dalam dungeon ngambilin beberapa magma shark, dan akhirnya aku berhasil ngebuat penghangat ruangan. Tapi masalahnya, aku gak tahu cara untuk menggunakan alat itu sama sekali. Jadi, pertama-tama aku coba mendekatkan alat itu ke api, tapi gak terjadi apa-apa, lalu setelah itu aku ngebakar di bagian bawahnya dengan harapan dia akan memanas dan menghangatkan ruangan, tapi juga gak berhasil, teman-teman. Dan akhirnya setelah dicari tahu, ternyata alat itu harus diaktifkan menggunakan redstone. By the way, ternyata alat itu sangat-sangat ngebantu karena suhu tubuhku tiba-tiba kembali normal lagi, lalu aku mulai ngumpulin batu karena rencananya aku akan ngebuat rumah di permukaan. Namun sebelum itu, ya tentu saja aku menguji cobakan alat itu di permukaan, tapi gak lama setelah itu aku tiba-tiba terkena hipotermia. Karena gak berhasil juga, aku coba untuk ngebuat warm armor, tapi aku harus balik lagi ke dungeon untuk ngumpulin banyak magma block. Dan tentu saja gak segampang yang kalian kira karena aku harus berhadapan dengan para base sementara aku gak punya obat-obatan untuk menyembuhkan diri kalau terkena damage dari mereka. Karena terlalu beresiko, aku raid dungeonnya dari belakang, tapi beberapa kali aku sempat sekarat dan ya itu membuat aku sulit untuk melihat karena pandangan aku akan ngeblur. Karena di dungeon terlalu berbahaya, aku mengganti rencana aku lagi yang dimana aku akan pergi ke nether ngumpulin magma block di sana, tapi sebelum itu aku harus punya armor tahan panas terlebih dahulu. Jadi ya, aku mulai ngumpulin es karena itu salah satu bahan dasar untuk membuat armor tahan panas, tapi mungkin akan aku skip aja karena satu pun rencana aku gak ada yang berhasil. Dan karena satu-satunya rencana yang ada hanyalah balik ke dungeon untuk ngumpulin magma block dari sana, jadi ya aku terpaksa kembali lagi dan hampir mati gara-gara diserang oleh zombie bocil teman-teman. By the way, ketika aku kembali ke atas, tiba-tiba terjadi badai jadi secepatnya aku langsung ngumpulin tempat enchantmentku mulai dari, ya meja enchant dan juga bookshelf karena menurutku itu adalah hal yang paling penting. Tapi setelah aku coba tungguin sampai di malam hari, ternyata gak terjadi tornado, ya jadi bisa dibilang itu cuma badai biasa teman-teman. By the way, ketika mining, aku menemukan sebuah dungeon yang didalamnya ada spawner cave spider, dan ketika memeriksa aku menemukan sebuah chest yang didalamnya ada barang-barang bagus, selalu setelah lancurin spawnernya aku lanjut ngumpulin string yang berada di dungeon itu. Di hari ke-61 sampai hari ke-70, aku mulai dengan membuat bahan-bahan untuk warm armor, tapi karena masih kurang aku kembali lagi ke dungeon tempat cave spider untuk ngumpulin string. Dan setelah bahan-bahannya cukup, aku langsung ngebuat boots warm yang aku lapisi ke diamond armor, kemudian aku ngebuat enfield dan memperbaiki tempat enchantment, lalu aku lanjut menge-enchant barang-barang. Tapi karena masih kedinginan juga, aku ngebuat penghangat di bagian celana yang aku lapisi ke iron armor, dan akhirnya aku bisa berjalan di permukaan, tapi ya efeknya gak terlalu bertahan lama, dan setelah itu aku kedinginan lagi. Dan ya, sampai di hari ke-70 aku cuma ngabisin waktu untuk mencari solusi gimana caranya supaya aku bisa bertahan dari cuaca ekstrim yang berada di permukaan, tapi gak ada satupun yang berhasil teman-teman. Di hari ke-71 sampai hari ke-80, ketika berada di tempat mining, tiba-tiba aku bertemu dengan si ekor kelelawar yang ukurannya sangat besar teman-teman. Ini makhluk apa teman-teman? Kelelawar apa? By the way, aku gak tau dia makhluk berbahaya atau enggak, tapi aku memutuskan untuk ngebunuh kelelawar itu, kemudian aku lanjut ngerate di dungeon, sampai akhirnya aku menemukan sebuah spawner cave spider. Tapi ketika menguncurin spawnernya, aku tiba-tiba diserang oleh se ekor cave spider, dan karena makhluk itu sangat lincah, aku hampir mati karena terkena racun dari mereka, tapi untungnya aku berhasil ngebunuh makhluk itu. Dan di saat aku sekarat, ada zombie yang datang mendekat, tapi untungnya aku masih berhasil selamat. By the way, karena gak mau mati, aku memutuskan meminum ramuan regenerasi aku bawah, lalu aku lanjut untuk menghancurkan spawner cave spider itu, tapi tiba-tiba aku diserang lagi oleh se ekor cave spider. Nah, namun setelah berjuang, akhirnya aku berhasil ngancurin spawnernya, dan di chestnya aku dapat ramuan regenerasi lagi. Setelah aman, aku kembali lagi ke dungeon untuk kumpulin string yang berada di tempat cave spider, kemudian aku lanjut nyari gold, dan ketika nyari gold, aku juga dapat ore-ore baru ya, aku gak tau itu ore apa. Dan setelah mendapatkan gold, aku ngebuat bandage, lalu lanjut ngambilin wool di salah satu rumah villager yang udah hancur, untuk dijadikan armor baru. So temen-temen, aku pergi ke buatan untuk ngambilin beberapa lava, lalu setelah itu aku pergi ke luar village untuk mencari tempat yang bagus ngebangun rumah, sampai akhirnya aku menemukan sebuah lokasi di pinggiran sungai. Tapi karena di tempat itu ada banyak pohon, aku harus menghilangkannya terlebih dahulu, dan aku menggunakan cara tercepat yaitu dengan ngebakar, karena kalau aku menebangnya satu persatu, ya tentu saja aku akan mati kedinginan temen-temen. Setelah pohonnya habis terbakar, aku mulai ngeratain tempat itu, tapi melakukan pekerjaan di musim dingin? Ya, tentu saja itu bukanlah hal yang mudah. Dan untungnya aku udah mempersiapkan lava terlebih dahulu sebagai tempat aku mengahatkan diri, jadi aku bisa tetap beraktifitas walaupun salju sedang turun. By the way, temen-temen, ketika aku ke village untuk ngambilin beberapa barang, tiba-tiba di village udah ada banyak orang yang aku gak tau mereka datangnya dari mana, tapi ya aku juga gak terlalu peduli, jadi aku kembali melanjutkan perjalanan ke tempatku yang baru. Lalu setelah sampai, aku lanjut lagi ngebangun rumah, dan karena cuaca sangat dingin, aku menambahkan penghangat ruangan, ya walaupun gak terlalu ngebantu sama sekali. Oh ya, ketika aku lagi ngebuat rumah, tiba-tiba ada salju yang sangat lebat turun, tapi untungnya gak terjadi badai, dan gak lama setelah itu akhirnya aku berhasil menyelesaikan pembuatan rumahku di pinggir sungai. Hari ke-81 sampai hari ke-90, aku mulai dengan hancurin sisa-sisa kayu dari pohon yang aku bakar sebelumnya, lalu ketika hari udah mulai gelap, aku juga gak lupa menambahkan penerangan di dalam rumah, dan aku lanjut menikmati pemandangan rembulan di malam hari. Setelah itu aku coba menjelajah dan menemukan sebuah bangunan yang ukurannya sangat besar, tapi karena aku gak punya persiapan, aku kembali lagi ke rumah untuk mempersiapkan diri, karena rencananya aku ingin coba untuk memeriksa tempat itu. Setelah mengambil barang-barang yang aku butuhkan, tanpa lama-lama aku langsung pergi ke bangunan yang aku temukan sebelumnya, tapi ketika aku mau nyalain lampu, gak sengaja aku malah ngebakar kayu yang ada di tempat itu, dan ya dengan cepat apinya tiba-tiba menjalar ke seluruh bangunan temen-temen. So, gak ada yang bisa aku lakukan selain melihat bangunan itu habis terbakar oleh api, dan setelah itu karena hari udah mulai gelap, aku mutuskan untuk kembali ke rumah, dan setelah itu aku kembali lagi ke tempat tinggal para villager, karena di hutan mereka aku pernah ngelihat seekor rusa, jadi aku coba untuk mencari rusa itu, tapi aku malah ketemu dengan makhluk ini temen-temen. Oh, kalian lihat? Helo bebek? Eh Ya, aku melihat beberapa ekor bebek, dan pandanganku terfokus kepada seekor induk yang lagi bermain dengan anak-anaknya, lalu setelah itu aku kembali lagi ke hutan untuk mencari rusa, dan aku sempat ketemu, tapi karena rusa itu gak bisa dijinakin, aku mutuskan untuk membunuh makhluk itu. Tapi temen-temen, setelah aku mengitari hutan cukup lama, akhirnya aku berhasil menemukan rusa putih yang aku cari. Oh, ini dia. Ini dia temen-temen. Oke, oke. Kalian lihat? Oh, dia juga punya anak. Let's go. By the way temen-temen, ya ternyata rusa itu memiliki dua ekor anak, dan gak mungkin aku meninggalkan mereka di sana tanpa induk mereka. Ya, jadi setelah itu aku kembali ke village untuk membuat tali, lalu menjemput mereka, tapi ketika aku baru mau jalan, tiba-tiba badai kembali terjadi. Dan hal pertama yang aku lakukan adalah menyelamatkan rusa aku terlebih dahulu, dan untungnya badai itu gak terlalu dekat dari village, jadi aku dan rusa aku berhasil selamat, temen-temen. Oh, 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 oh. Setelah badannya menjauh, aku mengecek keadaan rusa aku terlebih dahulu, lalu aku masuk ke dalam hutan untuk mencari kedua anaknya, tapi karena lupa tempatnya di sebelah mana, aku sempat nyasar. Namun ketika menemukan keberadaan mereka, tiba-tiba mereka udah tumbuh besar, temen-temen. Oke, ini mereka berdua, temen-temen. Soalnya aku ninggalin mereka di tempat ini. Dan sekarang tiba-tiba mereka udah tumbuh besar, cuy. Kalian lihat? Satu. Dan yang satunya lagi ada di sebelah sana. So, karena kedua anak rusa itu udah bisa ditinggal, jadi aku mutuskan cuma ngebawa induk mereka, tapi sesampainya di rumah, ee... Let's go, kita akan pulang ke rumah baru. Ini dia, temen-temen. Bentar. Bentar. No, 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 no. Yah, ternyata badannya yang sebelumnya tepat melewati rumahku, dan itu membuat sekitaran rumahku juga hancur berantakan. Jadi, aku mutuskan untuk memperbaiki tempat itu. By the way, temen-temen, ketika aku lagi memperbaiki sungai, tiba-tiba aku bertemu dengan beberapa ekor wolf. Hello, wolf. Uh. Bukan wolf, temen-temen. Jalan lihat. Yah, dan kelihatan sangat jelas bahwa wolf itu bukanlah makhluk yang jinak. Karena bahkan aku udah coba ngasih dia tulang, tapi aku tetap diserang oleh makhluk itu. Karena berbahaya, aku mutuskan untuk membunuh wolf itu, dan tiba-tiba dia ngedrop kepala. Jadi, aku menjadikan kepala wolf itu sebagai hiasan di dinding rumahku. Kita taruh di sini, temen-temen. Hohoi. Oke, nice, nice, nice. Setelah itu, aku lanjut memperbaiki tempat yang dihancurkan oleh badai, termasuk rumahku. Dan tentu saja itu memakan waktu yang lumayan lama. Ya, sampai akhirnya aku berhasil mengembalikan keadaannya seperti semula. So, di 10 hari terakhir, temen-temen. Aku mulai dengan membuat kandang rusak. Dan gak lupa juga untuk memberikan dia nama. Oke, mulai sekarang nama kamu, Speedy. Ya, Speedy. Speedy Dew. Ya, Speedy Dew, teman-teman. Aku akan kasih nama dia, Speedy Dew. Ya, aku gak tau kenapa aku suka memberikan nama hewanku dengan nama-nama yang aneh. Dan setelah itu, di sore hari, aku coba berjalan di sekitaran hutan, lalu tiba-tiba aku dikejar oleh para wolf lagi. Wow. Oke. Oke. Masih ada lagi, teman-teman. Setelah itu, aku pergi ke village, ngambilin bulu ayam, dan juga nyari-nyari Flynn di sana untuk dijadikan anak panah. Lalu, aku kembali ke rumah untuk membersihkan para wolf liar yang tinggal di sekitaran hutan. By the way, setelah membersihkan para wolf yang berbahaya, aku juga ketemu dengan beberapa wolf yang cukup jinak. Jadi, aku memutuskan untuk memelihara salah satu dari mereka. Kemudian, setelah sampai di rumah, aku ngebuatin kasur khusus wolf supaya bisa menjaga wolfku tetap hangat. Dan setelah itu, aku coba menjelajah menemukan sebuah rumah dungeon. Dan di dalam chestnya, aku dapat diamond pickaxe. Setelah dari rumah dungeon, aku kembali ke tempat yang gak sengaja aku bakar sebelumnya. Dan di sana, aku menemukan tempat spawner skeleton dan juga zombie. Setelah hari mulai gelap, aku memutuskan untuk istirahat di tempat itu terlebih dahulu. Lalu, ketika mau melanjutkan perjalanan lagi, aku mengambil netherrack yang ada di sana untuk dijadikan penghangat di dalam ruangan. Ya, aku berencana untuk membuat tempat perapian. Tapi, karena udah kehabisan iron untuk membuat flint and steel, jadi aku coba jalan di permukaan untuk nyari-nyari iron. So, teman-teman, karena masih ada beberapa area yang tersisa, aku coba menggunakannya untuk mendaki sebuah gunung tanpa persiapan sama sekali. Ya, dan itu hampir ngebuat aku mati. Babi hutan kah? Babi hutan warna putih? Babi salju? Halo? Ya. Ya. Uh, babi salju. Lari, lari. Uh. Ya, kalian lihat? Aku hampir jatuh ke jurang karena diserunduk babi hutan. Bahkan makhluk itu ngejar aku sampai di kaki gunung, tapi untungnya aku berhasil menyelamatkan diri. So, aku memutuskan kembali ke rumah untuk melakukan persiapan yang lebih matang lagi, mulai dari makanan dan juga air ketika berada di puncak. Dan tentu saja beberapa anak panah untuk berjaga-jaga kalau aku bertemu dengan para babi hutan lagi. Setelah persiapan selesai, aku kembali lagi untuk mendaki gunung, tapi lagi-lagi aku diserang oleh babi yang ngejar aku sebelumnya, jadi aku memutuskan untuk ngebunuh makhluk itu. Lalu, di tengah pendakian aku ketemu lagi dengan beberapa ekor babi hutan, jadi tanpa lama-lama aku langsung ngebunuh mereka semua dengan panah. Dan ya, setelah berhasil melewati semua rintangan, akhirnya aku berhasil mencapai puncak paling atas, teman-teman. Oke, ini dia, teman-teman. Jangan lihat. Aku udah sampai di awan, cuy. Ya, perjalanan yang sangat panjang, teman-teman, dan... So, setelah mencapai puncak, aku langsung ngebuat lahan kecil untuk tempat api unggun dan menghabiskan waktu seharian penuh di sana untuk menikmati pemandangan. Namun, di pagi harinya, tiba-tiba nggak tahu kenapa angin berhembus sangat kencang, jadi aku memutuskan cepatnya untuk turun dari atas gunung. Dan ya, ternyata firasatku nggak salah karena nggak lama setelah itu, ada badai petir terjadi. Jadi, untungnya aku udah berada di rumah, teman-teman. So, ya, itu dia perjalananku selama 100 hari, bertahan hidup di cuaca dan juga suhu yang sangat ekstrim. By the way, thank you banget untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.